Pemerintah Provinsi Jambi mengadakan upacara dalam rangka peringatan Hari Perhubungan Nasional atau HARHUBNAS sekaligus melakukan pencanangan Pekan Keselamatan Jalan atau PKJ Provinsi Jambi tahun 2023. Bertempat di lapangan kantor Gubernur Jambi, Senin 18 September pagi. Upacara berjalan hikmat dipimpin langsung oleh sekda Provinsi Jambi Sudirman, lalu diikuti onsor Farukopimda dan seluruh insan perhubungan se-provinsi Jambi. Ada pun tema besar HARHUBNAS tahun ini adalah Melaju untuk Transportasi Maju. Tema ini dimaksudkan untuk menunjukkan bagaimana rasa insan transportasi mampu terus bergerak secara konsisten dalam kerja-kerja nyata. Usai menggelar upacara Hari Perhubungan Nasional, sekda Sudirman didampingi Kepala BPTD Kelas 2 Jambi Eko Indrayanto, Kadis Perhubungan Provinsi Jambi John E. Kapowa bersama Farukopimda, menekan tombol sirine sebagai tanda PKJ 2023 dimulai di Provinsi Jambi. Sekda Sudirman berharap pada momen HARHUBNAS dan PKJ 2023 ini, peran serta insan transportasi beserta stakeholders bisa semakin bekerjasama, agar memberikan manfaat teramat khusus keselamatan masyarakat. Karena keselamatan tidak hanya menjadi tanggung jawab dari insan perhubungan atau insan transportasi, tetapi juga menjadi keselamatan semua. Oleh karena itu, dengan momen HARHUBNAS tahun 2023 ini, kita berharap sinergisitas peran bersama antara insan transportasi dan seluruh stakeholder terus ditingkatkan agar memberikan manfaat bagi masyarakat teramat khusus bagi keselamatan masyarakat. Sementara itu, Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat atau BPTD Kelas 2 Jambi, Eko Indrayanto mengatakan, terkait pekan keselamatan jalan 2023 ini akan dilaksanakan dari tanggal 18 hingga 23 September di Kabupaten Morjambi. Eko Indrayanto mengharapkan kegiatan ini dapat mewujudkan dan meningkatkan keselamatan dan sasarannya adalah kepada kaum muda pelajar. Selain itu, ia berharap dengan PKJ ini bisa menekan angka keselamatan yang semula tinggi bisa menurun. Rangkaian kegiatan kami nanti mulai dari kegiatan sosialisasi digital, kemudian lomba-lomba terkait-lomba berkaitan dengan keselamatan jalan, apakah itu TikTok, video, dan lain sebagainya, storytelling, dan lain sebagainya. Kemudian yang berikut juga akan dilakukan sosialisasi secara bersama-sama nanti di seluruh Kabupaten Kota yang ada di Jambi yang akan dilakukan oleh para korsat pel. Kemudian ada dilakukan pemba cerdasermat yang akan dilakukan di BPTD Kelas 2 Jambi. Dan kemudian di rangkaian terakhir ada juga sosialisasi keselamatan ke karuseri dan lain sebagainya. Dan yang terakhir akan ditutup di Muaro Jambi untuk proses bukan keselamatan. Terima kasih telah menonton!